Kenapa kamu nggak bisa masuk ke Indonesia katanya, sedangkan papa tahu orang karakter Marli itu kayak gimana bermain katanya. Disitu mungkin frustasi berat lah, ibaratnya kita nggak punya nama, kita bukan siapa-siapa, ya kita mau ngapain. Ya udah-udah kebayang, saya mau kemana-mana nih, tapi saya sudah kayak gini gitu. Setiap manusia itu kan diciptakan sama Tuhan, ada kekurangan dan ada kelebihan. Ibaratnya ada kekurangan dan kelebihan itu kekurangan, kalau orang yang berkulit hitam pasti ada kelebihannya masing-masing. Orang yang berkulit pustih pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dutsana Minang 1, bersua kembali bersama saya Rivo Septian dalam rubrik lensa bola Minang 1. Kali ini kita punya tamu yang dibilang spesial dan sangat spesial malah. Karena tamu kita dari luar negeri. Kalau biasanya tamu kita kan keliling Indonesia ya. Sekarang tamu kita udah dari luar negeri, dari benua yang terpisah. Jadi beliau adalah Aidil Usman Diara. Nah dari nama tentu Dutsana sudah bisa mengambil kesimpulan di bawasannya. Beliau ini dari China, oh bukan ya China. Dari salah satu negara di Afrika. Tapi benarkah seperti itu? Kita tanya langsung sama beliau. Karena orang asing tentu kita sapa dengan bahasa Inggris ya. Iya. Assalamualaikum Aidil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aidil atau Usman? Usman. Usman. So, how long have you been Indonesia Usman? I am... Layar di Indonesia. Oh ternyata. Layar di Indonesia. Berarti bukan orang asing ini ya. Jadi Usman ini orang mana ini? Campuran. Campuran aslinya. Papa Mali, Ibu Solo. Oh, berarti blasteran. Dari awal keluarga negara statusnya ada WNI juga? WNI ya. WNI juga. Nah ini sebelum kita cerita lebih jauh dari sana 61. Kalau langsung kita cerita boleh kita jadi bosan ya. Ini kan bintang tamu spesial. Kita ulik-ulik dulu. Gimana sih awalnya gitu? Kenapa Mama sampai married dengan Bapak? Mama sama Bapak. Bisa percintaan Remy yang Julinya gimana itu? Dulu Mama tinggal di Jakarta. Dulu Mama tinggal di Jakarta. Panggilan kalau di kota Solo panggilnya? Sab. Oh Nisab. Nisab. Oh Nisab. Nisab merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta dulu. Usahanya apa? Dulu pas di Jakarta, usaha sekarang apa usaha sebelumnya? Yang dulu sebelum kenal Papa dong? Yang kenal Papa dulu usahanya jualan toko sepatu. Oh toko sepatu. Iya di Blok M. Blok M. Iya di Blok M terus Papa usahanya ekspor-impor. Dari barang ke Afrika ke Indonesia. Indonesia ke Afrika. Ekspor-impor? Sepatu, baju. Oh berarti ini relasi bisnis ya? Iya bisnis ya. Oh relasi bisnis. Jadi sering ketemu. Sering ketemu Papa Mama. Terus married lah ujungnya. Mereka married tahun berapa? Married tahun 97 kalau enggak, 96. Ya setelah itu ya. Ya. Usman anak keberapa? Anak satu-satunya sama Papa. Soalnya Papa pisah. Oh. Pisah dari pas kelas 4 SD. Berarti berapa tahun ya? Usman lahir kelahiran 98. Usman kelahiran 98. Mungkin sekitar dari kelas ketiga SD atau 4 SD. Sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Oh 7 tahun 8 tahun. Iya. Masih sama Papa. Masih lingkungan Papa. Ya kita enggak mau bahas ya. Artinya udah mereka M. Iya udah selesai. Selesai gitu. Tapi sebenernya itu ada komunikasi enggak sama Papa? Komunikasi masih sama Papa. Alhamdulillah. Sampai sekarang? Dulu sempat putus komunikasi pas Usman dari kelas. Jadi pas Mama pisah sama Papa. Mama mau balik ke Solok. Bawa Usman. Terus Papa balik ke Mali. Jadi putus komunikasi dari kelas 4 SD sampai kelas 3 SIMP. Wow. Hampir 6 tahun ya? Hampir 6 tahun. Putus komunikasi lalu. Putus komunikasi lalu. Jadi ceritanya ada kayak di toko ITC Permata Hijau gitu di Jakarta. Jadi kayak ada abang-abang saudara atau dekat lah. Jadi dia ada orang Mali belanja barang. Ditanya sama dia. Adik aku lagi cari bapaknya disini katanya. Lagi cari komunikasi bapaknya katanya. Terus dia nanya. Dia nanya nama adik kamu siapa katanya. Dia bilang samanya. Nama adik aku Aidilus Mandiara. Bapaknya namanya Diara Ibrahim. Terus disitu orang Mali itu tahu. Bentar saya tanya dulu ke perkumpulan orang Afrika katanya. Perkumpulan orang Mali. Ditanya. Akhirnya bapak nelfon sendiri di nomor HP Usman. Usman tinggal nomor HP ke dia. Langsung ditepon. Ya papa langsung nelfon. Terus dia nelfon Usman. Dia kasih tahu. Bahwa ini saya katanya. Bahwa ini Diara Ibrahim. Terus lama-lama video call. Ya. Disitulah 6 tahun 7 tahun ya seneng lah. 6 tahun gak ketemu. Jadi apa reaksi pertama Usman waktu ditepon papa itu? Di pertama telpon papa. Ya. Ya pas waktu itu masih kelas. Baru ngerantau lagi sih ke Jakarta ke 1 SMA. Wah. Pas ketemu. Pas ditelepon lagi ya. Sedih. Nangis ya. Gimana sih pas dia. Kita baru pertama kali video call. Ya. Waktu itu. Nelfon ke Afrika itu kan waktu itu. Sekitar 5 menit itu kan 50 ribu. Masih roaming ya. Ya. Masih 5 menit 50 ribu itu. Nelfon. Dia bilang. Gimana kabarmu. Gimana kabarmu. Gimana. Gimana kabar Indonesia. Dia campur bahasa Inggris. Oh. Usman bisa mengerti bahasa dia. Tapi Usman gak bisa nyebutin bahasanya. Soalnya papa dari kecil kayak gitu. Oh gitu. Ya. Berarti Usman tau bahasa-bahasa Mali berarti ya. Enggak. Dia bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris aja ya. Ya. Cuma dicampur sama dia Indonesia. Hmm. Komunikasi. Iya. Komunikasi. Terus bapak bilang. Gimana kabar kamu. Tapi papa udah tau. Usman itu pemain bola. Dari kecil dia emang ngarahin Usman ke bola. Hmm. Dia ngarahin Usman ke bola. Terus papa. Tanya. Apa kamu masih jadi pemain bola katanya. Terus Usman bilang. Emang. Saya bakal jadi pemain bola. Emang ini cita-cita saya dari kecil. Hmm. Emang. Gimana caranya. Kata papa. Prestasimu ini. Bisa ketemu saya di luar negeri katanya. Ya saya gak mau kamu jadi pemain. Yang cuman pemain. Sekedar pemain aja katanya. Ya saya. Baca harus pake Garuda di dadaku ya. Iya. Cuman papa. Dia respect sama negara. Sama negara disini respect. Sama. Dia cuman bilang. Itu hak kamu. Itu hak kamu milih katanya. Kalau kamu mau milih apa. Itu hak kamu. Berarti Usman boleh milih mali. Masih bisa milih dia. Sebelum Usman. Terikat sama. Misalnya Usman main di timnas. Terikat. Baru. Baru bisa. Sekarang masih bisa milih katanya. Tapi dia bilang. Kalau emang gak ada. Negara. Kenapa kamu gak bisa masuk ke Indonesia katanya. Ya. Sedangkan. Papa. Sedangkan papa. Tahu orang karakter. Orang karakter Mardi itu kayak gimana bermain katanya. Ya. Mungkin belum rezekinya. Soalnya Usman. Dulu tinggal di kampung. Ya kan. Tinggal di kampung sempet mama. Jadi. Pantauan itu gak ada sampai kesana. Ya kan. Dan. Waktu itu. Proses Usman. Dari main bola. Dari kecil. Ke. Dewasa. Belum semodern sekarang. Ibaratnya. Usman masih tinggal jauh dari orang-orang itu. Ya. Papa ngerti. Cuman papa ya. Dia maunya. Usman harus bisa. Main ke luar negeri. Setidaknya. Dia nanya terus. Kamu mengkasta keberapa. Kamu mengkasta keberapa. Kenapa kamu masih di bawah katanya. Ini bukan orang Mali katanya. Orang Mali ini. Lebih bisa main di luar negeri. Kamu contoh Usman Dembele. Main di mana. Di Barka katanya. Kamu contoh. Kante. Dia main di mana. Kante main di Chelsea. Kamu kenapa main di Indonesia katanya. Kenapa gak kamu coba Liga Australia katanya. Kenapa gak kamu coba Liga luar negeri katanya. Lalu Usman gak apa. Usman. Mau ya. Waktu itu mungkin Usman jawab. Sabar kata Usman. Semua itu butuh proses. Butuh rencana kata Usman. Keras ya. Ya Usman butuh proses. Butuh rencana. Usman bilang ke papa. Papa yakinin terus. Dia ingetin. Setidaknya kamu jangan kena pergaulan ini. Pergaulan itu. Ya setidaknya kamu yakin dengan punya kualitas kamu sendiri katanya papa. Ya Usman yakin. Ya. Di saat Usman ngerantau pertama kali ke Jakarta. Disuruh mama. Kalau kamu mau ngeraih prestasi kamu jangan dipadang. Kamu pergi keluar katanya. Kamu pergi ke Jawa kamu cari ilmu orang disana. Nah ini menarik ini. Kamu jangan dipadang. Tapi sebelum kamu jangan dipadang kita minum dulu ini. Siap. Siap. Bahkan Usman minum dulu. Iya. Ini cangkirnya khusus ini Usman. Iya siap. Ini ada tangan dari Mali ini. Hahaha. Ini hasil karya binaan apa ini. Universitas Negeri Padang di Kamamudia. Ya ini hasil karya dari binaan dosen. Salah satu dosen UMP ini. Paten ya. Paten gelasnya. Paten kali ya. Lebih paten acaranya ya. Lebih paten acaranya ya. Dan juga lebih paten bintang tamunya. Hahaha. Ya kita lagi di apa ya. Derelazion. Kota Solo. Iya. Kota Solo. Sumatera Barat. Derelazion. Bacanya harus seperti itu. Jadi adik saya bilang. Derelazion gitu. Tapi mungkin karena ada. Apa ya. Pronouns Perancisnya. Derelazion. Hahaha. Sini bagus ini. Recommended nih buat. Donsana minang satu yang mampir kota Solo. Boleh mampir di sini. Bagus pelayanannya lu biasa ya. Iya. Nah. Pertanyaan yang tadi belum dijawab. Kamu kalau mau berkarir udah keluar dari Padang. Emang Padang salah apa? Kenapa nggak karir di Padang? Padang nggak punya dosa. Mungkin Padang nggak ada salah apa-apa. Ah siap. Padang nggak salah apa-apa. Padang Usman tetap respect. Ini tanah kampung Usman. Ini tempat lahir orang tua Usman. Tempat darah kita ya. Di sini Usman besar. Tapi Mak. Usman di sini juga di. Nggak lupa juga. Atas terima kasihnya sama pemerintah kota. Usman dari SD kelas 4 SD. Sampai kelas 3 CMP. Usman di biaya pemerintah. Di sini kota Solo. SD di biaya pemerintah? Iya di biaya pemerintah. Ada beberapa anak. Sekitar 20 anak di biaya pemerintah. Karena beasiswa prestasi. Jadi dikasih sepatu bola. Baju bola sama pemerintah kota Solo. Sentral SD namanya. SD CMP. Oh berarti Usman. Ditanggung semua. SSB di Solo berarti ya. Iya SSB. Bukan SSB lagi jatuhnya. Sentral tapi di biaya pemerintah. Dikasih uang saku. Apa nama programnya? Sentral SD sama CMP kota Solo. Jadi itu program dari dinas olahraga kota Solo. Waktu itu siapa wali kotanya? Wali kotanya waktu itu masih pas sama Usman Pak Samsurahim. Oh Pak Samsurahim. Wassalamualaikum Pak Samsurahim. Ini salah satu produk dari program Bapak ini. SR ya Pak SR. Nanti dikirim ini sama Pak SR. Siap siap. Berarti di nerima beasiswa sampai? Sampai SMP. Sampai SMP. Ya semua tunjangan dikasih kayak jaket, telur, susu, sepatu, nutrisi semua. Pokoknya kita cuma pergi main bola aja. Ya pergi main bola aja datang. Jadi awalnya Usman balik dari Jakarta kan Usman nggak tahu bahasa sini, lingkungan sini. Jadi Usman pertama kali. Waktu itu pas mama balik ya mungkin agak don kehidupan. Perekonomian agak don. Agak jatuh ekonomi. Agak jatuh ekonomi. Karena Bapak pisah sama mama. Mama mau diri lagi. Don ekonomi. Terus Usman awalnya duduk-duduk aja di lapangan, di pinggir lapangan. Usman lihat orang main bola. Karena Usman udah SSB sebelumnya di Jakarta. Cuman barang itu nggak ada di bawah. Jadi cuma pergi sama mama doang ke kampung. Wah itu kan pergi dengan apa ya? Dengan kamu kesedihan ya? Iya kesedihan. Terus pas papa bilang. Eh pas papa maksudnya. Pas mama bilang mama nggak punya uang buat beli sepatu gue tanya. Terus Usman duduk di pinggir lapangan mungkin karena orang tua sedih. Dia ngutangin sepatu kayaknya ngutangin sepatu. Mungkin sepatunya nggak tahu namanya apa itulah kan. Brandnya nggak jelas? Eh nggak jelas. Tapi intinya ada sepatu dulu aja. Diutangin? Diutangin sama dia sama mama. Baru diutangin sama mama. Baru Usman datang. Tapi sepatu itu baru beberapa kali pakai udah jebol. Udah nggak layak pakai lagi. Sesuai dengan harganya? Iya sesuai dengan harganya. Terus datang Usman di pinggir itu. Lama-lama ada pelatih yang ngajak. Nggak tahu pelatih itu respect ke Usman. Namanya siapa? Pak Heru. Pak Heru? Pak Heru? Orang si Junjung dia. Si Junjung? Tapi dia dinas di sini? Iya dia dinas. Nggak dia dinas dulu di sini. MTSN. Sekarang dia udah pindah ke si Junjung. Jadi Pak Heru yang pertama ngajak dia? Iya pertama kali. Maksudnya yang ngajak Usman ke Sentra ini. Jadi Usman sempat gabung juga di SSB Barisolo. Sempat gabung. Cuman ya dalam beberapa hari. Cuman beberapa bulan udah pindah langsung ke sana. Usman nonton. Usman nggak punya sepatu. Diajakin. Kamu gabung di sini. Nanti pakai sepatu ini dulu. Katanya. Dicoba. Pas dicoba. Akhirnya Usman masuk di Sentra ini. Dia kan harus ada seleksi. Masuk Usman di dalam Sentra ini. Dikasih semua. Alhamdulillah. Dikasih sepatu. Semuanya dikasih. Jacket. Yang kayak uang saku. Ya uang sakunya mungkin nggak seberat. Salah kebutuhan lah. Ya salah kebutuhan. Terus ada ibaratnya ada turnamennya kayak O2SN, Danon. Berarti saat itu kota Solo sudah menyiapkan ya? Sudah menyiapkan semua ya. Sudah menyiapkan semua ya. Dia sudah menyiapkan ancang-ancang. Semuanya buat Sentra dulu sempat. Dia lengkap. Ada Sentra SD, ada Sentra CMP, ada Sentra CMA. Programnya bagus ya. Programnya ada. Jadi dibiayai pemerintah kota Solo semua. Jadi kayak apa ya. Kalau kita di Sumbar ada di Club PPLP ya. Ah iya. Tapi ini yang buat SD SMP-nya gitu. Ini SD SMP-nya. Nanti ada misalnya ada LPISD. Turnamen di kota Solo doang. Nanti siapa yang bagus di LPISD itu dibawa ke tim. Nanti diseleksi lagi. Dipilih anak-anak siapa yang layak masuk. Wah, kerennya. Pak bola kota Solo ya. Paten PSR ya. LPISD SMP kayak gitu juga. Sampai SMP kan? Sampai SMP. Sampai SMP. Jadi kelas 3 SMP apa kas 2? Kas 3 SMP semua sempat diundang sama Akademis Mempadang. Berarti usia? Kas 3 pas AFC, Semenpadang masih ada dual guson junior. Esteban Fiskara. Oh. Diundang oleh? Diundang. Buat ikut. Ikut gabung dia. Waktu itu masih namanya PSIP apa gitu. Masih Semenpadang Akademi gitu. Masih lati-latihan. Bolak-balik dari Solo, Padang. Bolak-balik dari Solo, Padang. Cuman nggak bertahan. Mungkin yang SMP itu lagi masa-masa nggak nggak ya juga. Masih ya. Karena lingkungan nggak? Lingkungan waktu itu masih masa-masanya. Anak-anak nakal lah gimana. Misalnya main. Ini semua nakal ini? Nggak. Ngenakal nggak maksudnya. Keluyuran gitu. Keluyuran mulu gitu. Males-malesnya lagi malas-malesnya. Kalau Usman ini anak baik gitu. Lagi malas-malesnya misalnya kayak. Dulu kan masih ada masa-masa warnet. Proses pencarian jati diri lah. Iya. Terus. SMP itu kas tiga latihan di Semen Padang selesai. Jadi orang tua nyuruh. Orang tua nyuruh Usman ngerantau. Dia nggak mau Usman kena lingkungan di sini katanya. Dia tahu lingkungan di sini nggak baik buat kamu katanya. Orang tua nyuruh ngerantau. Tapi karena ada faktor Usman emang bakat. Usman dia tahu Usman pengen cari orang tua di situ. Emang impian papa. Dia pernah bilang. Kita akan ketemu dengan karir kamu di luar negeri katanya. Papa bilang itu. Terus Usman bilang. Mah. Kalau Usman ngerantau main bola nggak apa-apa. Tapi kalau Usman sekolah cuma. Ujung-ujungnya dagang. Kalau sifat orang Padang kayak gitu. Selamat sekolah dagang misalnya. Ya. Enggak. Usman nggak mau ngikutin keturunan kita katanya. Semuanya. Bukan Usman nggak mau dagang. Usman mau. Tapi Usman nggak mau ikut keturunan. Usman punya prinsip sendiri. Usman pengen capek cita-cita Usman ini buat orang tua dulu gitu ya. Ya. Mama anjurin ke Jawa. Waktu itu pas di Jakarta ada. Seleksi Vila 2000. Akademi Vila 2000. Akademi Vila 2000. Akademi Vila 2000. Usman coba. Ada pelatih orang Padang namanya. Om Beni. Hmm. Jadi Om Beni bawa Usman. Ke asrama Vila 2000 di tempat Om Taul. Jadi Usman seleksi. Usman ikut di sana. Latihan. Terus setahun pertama. Usman nggak bisa apa-apa. Main bola di sana. Di sana apa. Main bola orang itu udah. Otaknya udah jalan semua. Keren-keren ya. Keren-keren. Cepak bolanya modern dari. Ibaratnya dia punya taktik sendiri. Usman nggak bisa ngikutin. Mungkin di satu tahun pertama Usman cadangan mati. Ibaratnya ya kita. Mau belajar to. Iya. Belajar to. Tapi di situ ada prosesnya. Ibaratnya Usman ada frustasi. Ngapain kita di sini kalau cuma buat duduk-duduk doang. Padahal kita jauh-jauh dari kampung. Terus temen ngasih nasihat. Sabar. Semua itu butuh proses. Terus di tahun kedua Usman udah mulai pergantian pelatih. Di tahun kedua itu semua dipakai. Jadi dicoba posisi sama pelatih. Coba ditaruh di sini. Dicoba. Pas uji coba lawan PBR. Pelita Bandung Raya. Terus pelatih salut di sana. Kamu masih muda. Kamu masih 17 tahun. Tapi kamu punya mental kuat. Kamu nggak takut beradu sama orang-orang itu. Terus uji coba terusnya Usman dipakai lawan PSTNI. Main terus. Sampai tiga tahun Usman ambil ilmu di Villa 2000 itu. Tamat Villa 2000 ada seleksi. Jadi kan Villa 2000 itu kan jenjangnya ke Persija. Jadi kan kerjasama yang punya. Pra Akademi Persija ya. Iya. Jadi kan yang punya sama. Feri Paulus yang punya itu kedua itu. Usman di sana. Ikut Persija Us19. Ikut Persija Us19 tapi masih seleksi. Tahap seleksi. Dia nggak mau. Dia naruh pemain nggak mau. Dia tetap anaknya disuruh seleksi. Tapi dipilih dari Villa 2000 misalnya 5 orang. Nanti seleksi 5 orang ini pilihan gitu. Seleksi di sana. Udah ikut TC. Tapi nggak di Persija Us19 Usman jadi mainnya. Di Bayangkara. Usman ikut seleksi. Lolos kontrak di sana. Ya Usman ketemu sama Persija Us19 itu. Ketemu Persija Us19. Ketemu Semem Padang. Ya ketemu lah. Ibaratnya yang pernah kita coba latihan di Persija. Ketemu juga sama tim kampung kita sendiri. Pelatih-pelatih Usman juga di sini. Di Padang. Iya. Sama kayak waktu itu pelatihnya di Semem Padang Us19 Pak Uel. Oh Om Uel. Iya Om Uel. Terus pelatih Usman satu lagi. Bang Robi. Bang Robi Mariandi. Bang Robi Mariandi. Waktu itu pas main. Main pas Liga 1 Us19. Main Liga 1 Us19. Usman lawan Semem Padang. Main. Dapet gol. Satu. Kedudukan skor 1-0. Main di? Jakarta. Main di Jakarta. Main di Jakarta. Waktu itu ada anak Padang tiga orang di sana. Di? Di Bayangkara. Bayangkara 19. Siapa saja waktu itu? Waktu itu ada Iktio. Verdian Yusreal satu lagi. Ada tiga orang. Waktu itu skor satu-satunya kan semua dapat gol 1-0. Ya gak tau rasa perasaan tuh. Campur aduk lah lawan tim kampung sendiri ya kan. Iya iya iya. Ya dapat skor 1-0 itu. Terus pas main lag kedua kan ada lag keduanya. Main lag kedua kita menang juga di Padang main. Kita menang juga 3-2. Akhirnya kita lolos ke perempat final di Bali. Tapi di Bali kita kalah. Berarti pencapaian sampai perempat final ya? Pencapaian sampai perempat final. Waktu itu pas di Bayangkara Us19. Usman baru masuk Bayangkara 19. Usman dapat sempat tawaran. Waktu itu pelatih semen Padang kalau gak salah yang senior Pak Nil Mezar. Oh. Yang ada regulasi waktu itu U23. Jadi ya mungkin bukan Usman gak mau memilih tim kampung sendiri. Tapi waktu itu Usman masih proses. Usman masih muda. Usman masih pengen cari milik bermain. Pengen ngembangin karir. Gimana cara Usman bermain. Ya Usman pilih Bayangkara. Usman minta maaf. Tapi suatu saat nanti gak tau. Rezeki Usman pasti ada main di tim kampung sendiri. Ya artinya menuntut ilmu dulu ya. Menuntut ilmu dulu. Akhirnya Usman setelah main di Bayangkara. Setelah itu. Ada Usman balik. Kayaknya balik waktu itu main ke kampung. Balik ke kampung ada turnamen Piala Wali Kota. Piala Wali Kota Padang yang diundang pemain 32. Yang tim 32 Mojo Kerto. Usman ikut PSP Padang. Cuman untuk turnamen itu aja. Ikut turnamen. Waktu itu kita dapat juara 3. Waktu itu yang juara 1 PSPS. Juara 2 Semen Padang. Juara 3 PSP. Ibaratnya PSP pemain muda. Banyak pemain muda. Ibaratnya itu. Udah pencapaian. Luar biasa ya. Luar biasa lah. Kita pemain muda lawannya ya. Seperti pemain-pemain liga itu kan. Ibaratnya. Kita pemain. Lawan pemain senior-senior gitu kan. Rasa hati. Wah gitu. Ya saya melihatnya seperti ini. Usman ini adalah tipikal orang yang. Belajar dengan sungguh-sungguh. Dari beberapa penjelasan Usman tadi. Itu kelihatan bosannya Usman ini. Orang yang apa ya. Pekerja keras. Pekerja keras. Apa yang menjadi cita-cita. Itu harus saya perjuangkan gitu. Nah kabarnya kan salah satu pencapaian terbaik kan. Sampai ke Persi Kediri ya. Iya Persi Kediri. Dari itu langsung dari PSP atau gimana? Jadi dari PSP. Mas Usman setelah juara tiga di PSP. Usman ikut Persikabo dulu. Bogor. Persikabo Bogor. Jadi Persikabo Bogor kita ikut. Kita nggak bisa lolos grup. Terus. Persikabo Bogor itu liga berapa? Liga tiga tiga. Liga tiga. Tapi dia belum merger dengan Pestira. Kalau sekarang kan merger. Dulu masih liga tiga Persikabo. Tapi kita nggak lolos grup. Tapi Usman harus ada pilihan. Tapi pas waktu itu harus ada pilihan. Ada beberapa tim. Terus Usman ikut coba seleksi di Persik Kediri. Ikut Persik. Usman berani. Usman pergi aja ke Persik Kediri. Beberapa anak ada yang seleksi. Usman seleksi di sana dua minggu. Terus dikasih kontrak. Alhamdulillah dikasih kontrak sama manajemen. Di sana. Terus. Dengan ikuti proses. Alhamdulillah. Kita juara liga. Juara liga tiga di sana. Liga tiga ya. Ya di Kediri. Ya. Kita tahu Persik Kediri kan salah satu tim besar di Indonesia. Ya. Legenda. Bahkan pernah main di Liga Champion Asia. Gitu. Dan sempat pula jatuh. Sampai ke Liga tiga. Iya. Sempat jatuh ke Liga tiga. Dan naik lagi. Pada zamannya Usman. Waktu itu Alhamdulillah bisa lagi promosi ke Liga dua. Sekarang. Liga satu. Luar biasa Persik Kediri. Ya. Kalau Persik Kediri jatuh ke Liga tiga. Bisa kembali ke Liga satu. Dan Usman Diara pun ada dalam tim. Saat Liga tiga. Membawa ke Liga dua. Bukan tidak mungkin ya. Ya. Usman juga bisa main untuk di Liga satu ya. Waktu itu. Pas Usman main di Persik Kediri pas juara Liga tiga Usman dapat musibah. Musibah Usman kan sempat cedera. Operasi. Oh cedera apa? Operasi ACL. Oh. Jadi setelah itu Usman ikut Minang Kabau Kap. Oh di daerah. Ya di daerah. Ibaratnya buat jaga kondisi di kampung. Tapi main di Minang Kabau Kap nggak kena. Tapi Usman kembali ke Jakarta. Waktu itu ada beberapa tim yang minta Usman. Mungkin karena faktor kelelahan. Itu Usman belajar dari pengalaman ya. Mumpung lagi masih muda. Usman belajar pengalaman itu. Kena kelelahan. Kena cedera. Terus Usman balik ke kampung lagi. Tapi tiga bulan Usman pemulihan belum sehat. Cuma tanya ke dokter. Dok saya harus ngapain. Kata saya. Ibaratnya ke dokter yang di Padang. Dokter Iskira Madian. Saya harus ngapain. Gimana cara saya sehat. Terus. Coba kamu penguatan dulu tiga bulan. Nanti kembali lagi gitu. Waktu itu ada pemanggilan pon. Pon sumbar. Prapon. Pemanggilan Prapon. Usman dipanggil Prapon. Terus. Emang kaki Usman udah sakit. Sebelumnya. Kaki Usman udah sakit rasanya. Artinya saat dipanggil Prapon belum cukup tiga bulan kan. Sesuai anjuran dokter. Udah. Udah tiga bulan. Tapi dokter itu udah 50-50. Ini operasi atau tidak katanya. Dia masih 50-50. Tapi kaki Usman udah sakit. Masih sakit. Tapi Usman bawa. Usman gak tau lagi jalannya mau gimana lagi. Udah frustasi. Udah. Sama orang tua udah. Ibaratnya. Aduh. Kalau gak jadi pemembola minta maaf. Udah gimana. Udah ibaratnya gak tau jalan lagi. Soalnya. Hitung-hitung waktu itu biaya operasi sampai 100 juta. Pemulihan 30 juta. Gak. Usman hidup. Orang kehidupan ya orang sederhana. Ya ibaratnya. Ya ada. Adalah. Ibaratnya gitu aja. Terus pas. Tanya ke dokter. Disuruh penguatan. Usman dipanggil prapon. Ikut latihan. Kaki masih sakit tapi udah bisa membola. Terus. Latihan pertama oke. Masih bisa. Masih bisa. Tapi ya. Kita membola trauma kan. Kalau udah. Misal ibaratnya. Belum operasi. Main kedua. Enggak. Balik lagi. Penyakitnya. Main kedua balik. Bengkak lagi. Ya. Disitu. Mungkin. Frustasi berat lah. Ibaratnya kita gak punya nama. Kita gak bukan siapa-siapa. Ya kita mau ngapain. Ya udah kebayang. Ya terus. Saya belum kemana-mana nih. Tapi saya sudah. Kayak gini. Iya. Terus mikir. Ya. Tapi. Gak sia-sia. Beberapa abang-abang. Atau. Orang ngasih komunikasi. Orang tua kasih nasihat. Ya. Allah kasih jalan. Karena Usman yakin. Karena Usman pesimis itu. Allah kasih jalan. Usman dikasih pikiran. Gimana caranya Usman buat. Usman datangin Pak Koni. Pak Koni. Minta tolong ke Pak Hardimen Koto. Minta tolong ke. Oh. Omen ya. Ya minta tolong ke Pak. Apa namanya. Yang ketua Koni. Kemarin. Tokoni kita sumbar. Iya sumbar. Pak Yulis Dede. Minta tolong ke Pak Yulis Dede. Seprof. Dia ingin Usman bisa main di Papua. Kalau sempat pun sumbar lolos. Tapi kan sayangnya sekarang gak lolos. Ya. Belum rezeki. Belum rezeki. Tapi positifnya kan. Operasi jalan. Operasi jalan. Dia Usman buat memo semua. Dari gubernur. Semuanya dibuat memo. Kasih surat itu rujukan. Ke. Kasih surat rujukan itu. Ke rumah sakit M. Jamil. Dan disitu Usman ketemu sama orang malaikat semua. Baik baik semua ya. Ya orang baik semua. Dia nolongin Usman semua. Tanpa ada antri. Tanpa ada apa. Satu bulan. Usman operasi. Terus. Abis itu Usman ngasih memo lagi. Minta bantuan ke wali kota. Emang Usman gak. Kalau Usman ibaratnya. Usman berterima kasih sama kota Solo. Ibaratnya sama kampung sendiri nih. Dia ngasih biaya pemulihan Usman. Langsung 30 juta. Buat Usman pulih. Kembali ke Jakarta. Usman pemulihan di Jakarta. Dia ngasih biaya itu langsung. Ibaratnya gimana Usman pulih. Gimana Usman bisa sehat. Ini uangnya. Berarti wali kota nya Pak Zul ya. Ya Pak Zul. Pak Zul Elfian. Ya Pak Zul Elfian. Dia ngasih biaya itu semua. Saya pengen Usman ini pulih. Bisa kembali lagi. Bisa bawa nama kampung lagi. Bisa memboleh lagi katanya. Terus. Usman dapat biaya itu alhamdulillah. Usman pemulihan di Jakarta. Setelah operasi. Operasi waktu itu Usman pakai BPJS. Sekarang udah fit kembali. Udah fit. Udah lama. Itu dua tahun yang lalu. Ya artinya udah direkomendasikan dokter. Udah oke Usman. Udah oke. Setelah pemulihan lima bulan setengah. Lima bulan setengah. Setelah pemulihan itu. Usman coba. Masih latihan sendiri. Jaga kondisi sendiri. Jaga kondisi sendiri. Latihan. Terus. Balik Usman ke kampung. Jaga kondisi. Tiba-tiba Usman gak tahu. Setelah itu rezeki Usman lebih. Lebih malah. Daripada yang hal sebelumnya. Usman harus bangkit. Gimana Usman bisa nunjukin ke orang-orang. Dan Usman bilang Usman bakal bangkit. Dan beberapa orang setelah kita cederakan. Pasti orang ragu milih kita. Kan dia. Wah ini pemulihan cedera. Tapi Usman punya bukti. Usman udah pulih total. Dan ada suratnya dari rumah sakit. Dan ada suratnya dari pemulihan. Terus setelah kembali lagi. Usman ditawarin coba. Sama tim persatu Tuban. Ditawarin. DP. Dikasih DP. Tuban itu main liga berapa? Liga tiga. Masih Liga tiga. Tapi ibaratnya Usman gak apa-apa lah. Mulai dari Liga tiga lagi. Kenapa Usman mau mulai lagi Liga tiga. Karena Usman sadar. Usman lagi dapat musibah dan jatuhnya. Usman bangkit lagi ini. Usman belum nyerah. Mujizat itu pasti ada kata Usman. Usman bangkit lagi dari sini. Main. Ditawarin DP Tuban. Tapi gak jadi disana mainnya. Karena. Persikota yang nikung. Dia udah ngasih DP. Tapi Persikota. Chat Usman. Saya kembalin DP kamu. Semuanya katanya. Kamu berangkat sekarang katanya. Dan. Perhitungan gaji pun. Bukan perhitungan gaji maksudnya. Dalam perhitungan. Angka pun. Dia bilang. Pokoknya uang dia. Saya balikin semua. Dan Usman mikirnya. Karena itu. Timnya Jabodetabek. Usman besar disana juga. Tanggerang. Pamulang kan. Di Villa 2000. Oke oke oke. Mau maaf saya potong. Artinya kan. Kita udah bikin janji ya. Sama Turban. Tapi gak jadi. Iya. Tapi orang Turban itu. Ngeikhlasin. Ibaratnya orang Turban itu nyuruh. Berarti komunikasinya bagus ya. Bagus. Masih bagus. Dia bilang. Soalnya waktu itu Corona. Disitu angkanya tinggi. Oh gitu. Iya. Saya takutnya. Liga Tiga Jatim gak jalan. Katanya. Kamu gak apa-apa pergi ke Persekota dulu. Katanya. Nah. Masuk Persekota. Akhirnya ketemu dengan Corona ya. Iya. Kita ketemu Corona. Udah persiapan 4 bulan kita. Libur Liga sampai sekarang. Libur Liga sampai sekarang. Nah. Mengisi. Mengisi libur Liga ini. Aktivitas Usman apa sekarang? Usman punya usaha minuman juga. Kayak semacam botol kayak Tejuy namanya. Teh tarik susu. Punya brand sendiri. Oh udah punya brand sendiri. Iya. Cuman masih putaran kota Solo. Udah punya usaha sendiri. Apa brandnya ini? Tejuy. 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 Artinya teh tarik. Teh tarik susu. Oh. Jujuy itu. Jujuy itu tarik. Iya. Bahasa Minang ya. Jujuy. Tarik. Kalau teh tarik udah biasa. Tejuy. Ini Tejuy. Terus. Usman juga mungkin pendapatan dari ambasador. Ambasador limu aparel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ibaratnya. Mempromosikan. Reski mengalir terus ya. Alhamdulillah. Suka sambil jaga kondisi. Tapi pas dipersi kota itu 4 bulan itu. Alhamdulillah ada beberapa tim juga. Maksudnya yang. Buat. Planning ke depan. Oke siap. Artinya. Sekali bur. Apa namanya. Liga libur sekarang. Liga libur ya. Meskipun Liga libur. Usman tetap jaga kondisi. Iya. Di Padang. Di Padang ya. Main dengan teman-teman. Dan. Sekarang. Berharap Liga. Kembali berjalan. Ya. Dengar-dengar info kan. Liga memulai. Karena lampu hijau. Dan polisi ibaratnya mau memberikan. Liga itu kembali berjalan tanpa apa. Penonton. Ya. Kalau Usman berharap. Bekabar baik Liga dimulai. Lensa bola menang satu. Berharap. Nanti seperti ini. Liga dimulai. Usman main di Liga satu. Amin. Amin. Ya Allah. Jadi gak hanya di Lensa bola munculnya. Di Liga satu. Amin. Amin. Nah. Ada pertanyaan yang menarik seperti itu. Apa. Kalau Usman berkarir kan artinya belum terlalu panjang ya. Masih pada tahap proses awal ya. Iya. Proses awal. Dan mulai memasuki usia-usia emas sebagai pemain profesional. Iya. Apa sih pelajaran terbesar yang diperoleh seorang Idol Usman Diara hingga saat ini? Pelajaran terbesarnya apa? Pelajaran terbesarnya. Kita ibaratnya nikmatin proses. Nikmatin proses. Nikmatin proses. Karena dalam proses itu usaha gak pernah menghati hasil dia. Wah. Gak pernah menghati hasil di saat Usman pernah jatuh. Bangkit lagi. Ibaratnya. Kayak judul lagu ya. Itu jatuh. Udah bangkit lagi ya. Ibaratnya ya. Sukses itu memang proses. Kita aja hidup proses. Dari kecil. Dari remaja. Sampai ke depan. Iya. Ya seperti itu juga karir kita. Kalau kita emang udah berusaha tapi gak ada hasilnya gak mungkin. Berusaha itu pasti mencari hasil. Siap. Siap. Terus yang satu lagi bagi Usman masih muda mengeluh bukan tujuan Usman. Mengeluh bukan tujuan Usman. Mengeluh bukan tujuan Usman. Usman usaha dulu. Orang mau seperti apa bilang hidup ini pasti ada pro dan kontra. Ada yang suka sama kita ada yang gak suka sama kita. Iya. Usman gak mikirin itu. Kalau hidup ini gak ada pro kontra. Di kanal Youtube gak ada laman komen. Kan itu gunanya. Nanti pas ini siap di launching ini langsung muncul ke laman komen. Ada yang pro nih sama Usman nih. Ada juga yang kontra. Ada kontra. Makanya itu yakin. Kedua-duanya itu punya impas positif buat kita kan. Ibaratnya. Di saat orang itu kontra. Kita punya motivasi. Di saat orang pro itu ya kita tetap rendah hati. Anak muda yang apa ya. Ya. Jaksana ya. Nikmati proses. Dan nikmati pro kontra nya ya. Hmm. Kalau pro jadi semangat. Kontra kita jauh lebih semangat. Ya kita lebih semangat lagi. Nah saya teringat tadi. Tadi kan Usman sempat komunikasi dengan papa. Papa bilang. Saya ingin lihat kamu bermain sampai ke luar negeri. Artinya kalau main luar negeri itu. Saratnya kan itu ada dua. Timnas. Yang pertama main dengan klub luar negeri. Ya kan. Yang kedua atau main dengan timnas. Ya main timnas. Ya. Mungkin. Yakin. 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 Yakin lah. Yakin ya. Ya ngapain pesimis. Yakin. Nah. Usman berkarir kebanyakan di Pulau Jawa. Ya. Sekarang kita berbicara sepak bola nasional ya. Usman berkarir di Pulau Jawa. Sedangkan kita di Sumatera. Kita juga punya banyak tim gitu. Kita tidak ingin membandingkan ya. Ya. Tapi kita berharap ada nanti proses evaluasi dan kemajuan ke depan gitu. Gimana sih Usman melihat gitu. Bagaimana sih manajerial sepak bola di Pulau Jawa. Persik lah. Persik kan sempat. Jatuh. Melambung tinggi. Ya. Kemudian sempat jatuh. Jatuh. Dan sekarang balik lagi gitu. Apa sih proses yang bisa kita ambil pelajaran dari Persik ke diri? Waktu itu pas Usman datang. Yang Usman lihat. Persik lebih. Bukan dia nggak membandingkan. Oh ini pemain anak lokal dan ini. Tapi. Dia tahu. Dia memaksimalkan anak lokal. Kenapa dia memaksimalkan anak lokal? Soalnya di saat anak lokal bermain. Itu dia pakai hati. Dia nggak mau. Ini tim ini jatuh. Ibaratnya anak-anak lokal itu Usman lihat di sana. Sedikit dia dicemoh sama orang lain. Dia kompak. Dia bilang. Suatu saat nanti kita bakal di atas lagi gitu. Soalnya dia. Nggak mau dicemoh terus. Di sama orang-orang. Ya ibaratnya ini tim kampung dia. Ini tempat dia tinggal. Dia punya motivasi sendiri. Di saat dia jatuh. Disinilah dia bakal ngebangkitin. Apalagi supporter Persik itu fanatik. Ya artinya di sana saya menangkap tadi ada spirit ya. Ya ada spirit. Ada spirit pantang menyerah. Ada spirit kebersamaan dan rasa memiliki ya. Ya. Ini tim kampung saya. Mas balik lagi. Ya dia harus balik lagi. Jadi mungkin kita anak lokal cuma lima orang doang. Enak lokal. Enak luar lokal. Ya non kediri ya. Ya non kediri. Lima orang doang. Dua padang. Satu lagi siapa ya. Dadang. Oh dadang. Ya dadang setelah lagi. Terus dua padang sama tiga sama dua ternate. Sama satu jartah. Cuman lima itu lah. Kita melihat pada aspek pengelolaan klub secara profesional ya. Kenapa itu jadi bahan pertanyaan saya. Karena kita di Sumatera Barat sekarang kita punya. Sebutlah dua tim yang punya sejarah. Seperti PSP dan Semem Padang. PSP di Liga 3 dan Semem Padang di Liga 2. Nah artinya kita bisa ngambil contoh dari Persik Diri. Bukan ini penggurui enggak. Tapi kita ngambil pelajaran. Iya. Berarti salah satu pelajarannya itu yang bisa. Ibaratnya kenapa Persik Diri itu bisa. Ya pasti kampung kita juga bisa. Dengan hal itu. Enggak mungkin kan. Ibaratnya nothing is impossible lah. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Kayak apa ya. Jargon brand ya. Impossible is nothing ya. Ini ngomong-ngomong kayak gini nih. Ini udah rasa-rasa ngomong sama orang dewasa ini. Usman belum married kan? Belum. Usianya berapa sekarang? Usia 23. Wah 23. Masih muda ya. Masih muda. Masih muda tinggi berapa? 180. 180 ya. 180 itu udah memenuhi kriteria Asinta ya. Amin. 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 Udah tinggi ya. Udah-udah nanti ada jodoh dan rezeki. Insya Allah. Amin. Siapa sih pemain idola Usman? Pemain idola Usman? Ya. Yang diberkarir di Eropa atau di dalam? Ah kita luar negeri dulu lah. Luar negeri? Ya luar negeri. Luar negeri. Pemain idola. Pemain idola. Satu sih. Pemain idola Paul Pogba. Pogba? Ya. Kenapa? Pemainnya ya. Trupa, sekolah crossing. Cepatnya buat gelantang keren ya. Terus sama Osman Dembele juga suka. Ya. Osman Dembele ya? Ya Osman Dembele ya. Kecepatannya. Ya pekerja keras ya. Ya pekerja keras ya. Kekerja keras ya. Kalau di lokal? Di lokal sama Greg Nocolo. Greg ya? Ya Greg. Boasalosa. Boasalosa. Boasalosa? Ya. Kan ini Lionel Messi paksa Ronaldo ya. Kata Pogba. Dembele. Sampai Indonesia Greg ya. Ya kalau misalnya CR. Mohon maaf ya bukan rasis ya. Kalau CR suka. CR suka. Tapi CR itu. Ya CR itu ibaratnya. Dia orang perjuang. Perjuang keras. Osman suka dia. Ibaratnya kalau sifat-sifat dia Osman tiru. Tapi. Kalau emang selera bermain. Nggak suka cara. Maksudnya. Mungkin. Kita berbicara secara kondisi di lapangan ya. Ya. Kalau secara personality suka ya. Ya. Ya itu kan kita melihat dari banyak aspek. Ya. Kita lihat aspeknya yang mana. Ya. Ya berarti kan. Kita memiliki spirit untuk bermain. Karena ada idola yang gitu contoh. Kita berharap nanti. Kita juga bisa seperti dia gitu. Iya. Sudah berharap seperti kakak Boci gitu. Iya kakak Boci. Yang main di timnas gitu. Oke. Karir Usman ini masih panjang ya. Iya. Dan tentunya Usman berharap untuk bisa. Lebih meningkatkan karir gitu. Untuk jangka pendek. Jangka panjang itu sudah kebayang lah saya itu. Kita main di timnas itu jangka panjang semua. Jangka pendek ini targetnya apa ini. Jangka pendek. Usman setidaknya bisa naik. Setidaknya bisa naik kasta. Dari. Ya. Insya Allah. Sejak ini sudah ada komunikasi belum dengan. Tim-tim di Liga 1. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada ya. Ada. Dari pihak waktu itu pas Usman main di Persi Kota. Ada satu tim yang minat sama Usman. Sekarang masih jalan komunikasinya. Sedang. Masih jalan komunikasi. Ada satu tim dari Liga 1. Ada satu tim dari Liga 2. Siap. Kalau masih jalan komunikasi ini. Kayaknya nggak perlu disebutkan ya. Masih secret ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah jalan. Nanti kita dapat informasi. Ya bang saya udah disini. Oh siap. Amin. Amin. Kita keluarkan pula beritanya nanti di Minang 1. Amin. Akhirnya Usman disini gitu. Insya Allah. Amin. 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 Nah. Pembicaraan yang menarik Usman. Hmm. Usman punya papa orang asing. Sudah pernah pergi ke Mali? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Iya. Itu impian. Itu impian bisa main di luar negeri. Dan bisa ketemu dia. Setidaknya. Bisa ketemu papa ya. Iya ketemu papa. Bisa Usman. Kalau Usman main di luar negeri. Ibaratnya Usman udah bisa. Ibaratnya Usman udah sukses. Apakah Usman merasa syarat dari papa itu terlalu berat gak? Bapak bilang nanti kalau kamu udah main di timnas baru ketemu saya gitu. Apakah itu syarat terlalu berat gak? Sebenernya kalau papa ingin ketemu gak harus itu syaratnya. Gimana dong? Ya ibaratnya papa gak. Maksudnya kamu udah main ini ibaratnya papa. Support aja ya. Ya mujizat itu gak ada yang tau atau papa. Ya ibaratnya dari hasil Usman proses itu. Usman gak pernah nyangka bisa kayak gitu. Ibaratnya gak pernah dari gak tau apa-apa bisa ada. Terus Usman yakin dengan hal itulah. Ibaratnya kalau semaman. Ya gak pernah pesemis lah. Yang jelas perjuang dulu gimana hasilnya nanti selain ke Tuhan. Siap. Anak muda banget ini. Pelajaran yang luar biasa dari seorang Idol Usman Dera. Dusana Ibnang saat itu kita banyak dapat pelajaran. Anak muda dengan punya visi, punya rencana dan punya keyakinan. Keyakinan ini yang tidak semua orang miliki Usman. Iya. Tidak semua orang memiliki keyakinan. Rata-rata kita tumbuh dengan pesimisme. Tapi saya melihat di mata Usman itu sangat kuat keyakinannya. Dan bagi saya pemain-pemain seperti ini saya yakin juga sukses ini. Amin amin. Mudah-mudahan saya tidak mendului yang menciptakan kita ya. Ya amin. Tapi saya melihat spirit. Insya Allah nanti Usman bisa apain. Amin. Saya melihat karirnya. Amin amin. Pakai Garuda di dadaku ini bukan Garuda ya. Garuda di dadaku. Insya Allah. Amin. Oke Usman. Ini sesuai dengan permintaan Dusana Alisa Bola Minang 1 ya. Karena kita selama ini ada request-request gitu. Sudah cuma pasu Minang sih sudah. Oke kita beri request. Kita masuk ke subrobrick namanya Minang Corner. Minang Corner. Jadi di Siku A basu Minang lah ya. Nah ini Usman ko minang disana. Jadi jangan disangko kalau Usman ko mau Deko. ini udah minang sama usman pasli minangnya hahaha asusman supadang supadang ya supadang ya padang tujah deketnya tuh kalau abang jambak obang jambah padanya kalau di sekolah kalau kampung ketek di solontoh lumindai kalau kampung ketek solontoh tapi ama lagi solo selongkang kateh kalau kampung ketek solontoh selongkang kateh tapi kalau malaya di solok kadang di solok tapi bakso solo pada elak deh kadang di solok hahaha ada pertanyaan dari bersama satu dari netizen yang sangat bijaksana pertanyaan pertama dari netizen Khairul Fahmi bahwa beda Sarana Joprasana latihan di Pulau Jawa dibandingkan Sumbar Anand memotivasi usman untuk bakaril di luar sumbar sarana dan prasarana ya abdanya kalau disitu pakai waspadang ya tapi kalau misalnya di luar tuh lebih diutamuan kesadunya ibaratnya mode sarana ibaratnya mode perlengkapan latihan ya ibaratnya pemain itu tidak memikirkan apa-apa ya dah lah tahu cek memulah itu saya tahu cek mula cek ya sepatu itu ibaratnya kan disitu kalau ada kontrak profesional ya oh iya iya kalau beli sepatu itu hawa leh ibaratnya kalau sepatu sepatu itu ibaratnya itu dalam tentang gaji awak bisa membeli atau sponsor atau beda beda enggak doa mikirnya ibaratnya dari sediwan meselah di sediwan kesadunya sama-sama lah hampir sama di Sumbargo tapi kan kalau disitu fanatiknya lebih tinggi fanatisnya ibaratnya tiap kabupaten tuh punya tim punya tim punya ada stadion punya lapangan lapangan rancak di Siko kelemahnya itu itu kabupaten mungkin beberapa ada tim ada stadion ada lapangan untuk latihan lapangan rancak payah lu cari ya paling cek cek doanya iya 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 tapi bukannya orang yang beraja di 80 itu santiang yang mula itu itu ciri khas loh hahaha ciri khas iya kadal 80 itu udah bisa dapat rancak memang gilu ya gilu ya oke siap kemudian aku pertanyaan dari Uda Fajri Hassan pernah nak kena rasis pernah pernah sih kena rasis pernah 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 kena rasis mungkin kalau rasisnya kok di dalam sepak bola atau misalnya di dalam lingkungan luar itu kok global bantunya pernah nak kena rasis pernah 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 ya apa nih Uda Fajri Hassan jauhnya simpel sih kalau kena rasis itu ibaratnya setiap manusia itu kan diciptakan sama Tuhan ada kekurangan dan ada kelebihan itu sih ya ibaratnya ada kekurangan dan kelebihan itu kekurangan wah ya orang 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 kalau orang yang berkulit hitam pasti ada kelebihannya masing-masing orang berkulit pustih pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing tapi kalau bisa awak ini merasiusan awak ya mungkin ya bisa tak bawa tempat ibaratnya bisa lah awak bah kalau orang lama pun rasis itu kan ibaratnya etitudenya kanlah nggak baik itu kurang terhenti ya tapi mungkin itu masalah masalah itu nggak masalah di Indonesia bukan di negara di dunia rasul-rasul itu aja tapi nggak masalah di Isman ya bagi Isman asalnya nggak mengecek cekat lingkungan Usman nggak masalah di Isman itu kalau ngecekin Usman apa ya itu semua ini iya Usman membalian tapi nggak dengan cara dengan misalnya kalau main bola Usman membalian dengan cara bahwa Usman bisa mancun timnya wah itu tapi kalau orang yang pribadi mencet lihat warna kulit itu nggak ada sebagai kurangan istilahnya oh fisik awak dan lagi Tuhan itu tuh nggak ada kekurangan masing-masing ibaratnya menghancurkan tim itu bukan menghancurkan dengan cara halil kriminal nah ibaratnya menghancurkan tuh di saat wadi rasisan bisa doa bisa membungkam nah berarti seorang Usman kau menanggapi rasis secara positif nah dan ada yang ngecekin oleh itu nah di luar ya dan kini aku main lah iya ada yang golong-golong itu itu mantap kemudian aku ya dari atletika FC kok pernah nak ditawari di Semempadang kau nak lihat ndak akademi juga ya pernah nak ditawari Semempadang enggak teragak membawa Semempadang balik ke liga satu nah ditawari Semempadang mungkin dulu pernah yang era Pak Nil Meizhar kalau yang era Pak Yasfi yang senior yang senior ya Pak Eran Meizhar senior tapi kalau yang era Pak Tangko Pak Yasfi yang Pak Tangko tapi Usman baru pulih tapi ibaratnya ingin membawa Semempadang ke liga satu iya wak nggak bisa ibaratnya rasaku ada yang tahu tapi Usman prioritas Usman kalau emang rasaku Usman di Semempadang usman jalani tapi kalau rasaku Usman Usman ini masih ingin mencapai impian Usman itu yang belum pernah Usman capai lah usman masih ingin setidaknya tapi kalian tanya nak menolong Semempadang? kalian tanya nak menolong Semempadang? kalau tanya itu pasti kampung awak nah itu iya aku salah Pak lo penonton aku kalau tanya pastilah hanya kampung awak kan nggak ada yang pasti Nio membawa kampung tapi ibaratnya itu tergantung dari orang situnya lah baik-baiknya yakin ke awak dan keinginannya ke awak kan iya silahkan kalau kalau lah tinggal Usman menunjukkan kualitas diri kalau lah semakin paten kok lebih retur meminta ke awak iya ibaratnya target akan ibaratnya itu dapat lebih lah setidaknya di luar negara walaupun awak tidak bisa melatih awak kampung awak surang tapi awak bisa membawa nama kampung awak surang dengan cara pribadi awak surang wah ada orang solo main di liga luar negara ya kan? iya setidaknya itu orang mah itu orang awak orang pedang itu mah orang sumber orang minang itu kan nama kampung awak surang tetap juga rancang banyak cara untuk mencari nama kampung lah iya kok pertanyaan nak dong bantu ada kopi dibacanya lah nak seorang anaknya lah minta tolong dari Ferry Ramadhani Pak Ferry saya suka tetap luar tapai saya suka tetap luar tapai saya suka minum tetap luar saya suka tetap luar tapai pernah cuba saya suka saya suka di mana tetap luar tapai yang lama pernah suruh Usman? di tetap luar tapai yang lama di Padang di mana itu? di arah Kuranji salah kanan tetap luar tapai dingin mah tapi lah pindahnya gini mah kenapa lah pindah lokasinya gini tuh? ada yang sampai orang yang mah pun jual-jual ada yang ikon ikon gak dong di situ mah oh itu berarti berada tapai ya tetap luar tapai itu tuh? iya tetap luar tapai lama sih ya? lama sih ya? di bukti tinggi dulu tuh di bawah bang bukti tinggi banyak tuh di stasiun ada tuh di Simpamanggi ada tuh di arah Kambang ada tuh jadi banyak tetap luar tapai itu ada pertanyaan pertanyaan yang kreatif minum tetap luar tapai tapi itu juga menariknya mah kalau selera orang Minang tuh kan gak bebu gak banyak selera itu kalau menyelesaikan selera di Jawa di Jawa emang lah lagadang Jawa gak biasa lah tapi misalnya kadang minta kirim kamar rendang boleh makan rendang dikirim di kamar rendang tapi makan gak loh bisa selesai orang-orang Jawa itu coba buatnya itu ada yang mau rendang oh orang-orang itu tidak mungkin semantaran suaminya entahan suaminya tidak tiga hari itu lah selesai itu itu kini apa usaha usaha? kini apa usaha usaha mengenai mainan atau apa namanya? tidak hanya dagang mainan jual-jualan kelilingnya oh jual keliling iya jual keliling ke sekolah-sekolah ke sekolah-sekolah? iya kalau kini kan sekolah mulai ah tapi kalau sekolah tidak mulai tidak ada di rumah tapi ibaratnya Usman membantu emang dalam perekonomian wah iya tuh enak emang emang ya hahaha oke lah oke Dusana Minang satu pembicaraan yang sangat menarik sangat inspiratif dan banyak ilmu yang kita peroleh dari anak muda Aidy Usman Diara perjalanannya masih panjang sama-sama kita support supaya jangan cepat berpuas diri ya amin jangan cepat berbangga diri karena PRnya masih banyak cerita-cerita timnas masih ada mudah-mudah nanti satu saat eee panggilnya papa ya? papa papa ya? iya siapa nama papa itu? Diara Ibrahim Diara Ibrahim Mr. Diara Ibrahim if you watch this video hopefully next time your son Aidy Usman Diara will be Indonesian national team football player Amin 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 iya dan tepuk tangan untuk dukungannya, satu tahun ini kita udah masuk satu tahun di sepak bola menang satu mudah-mudahan bisa mencerahkan sepak bola Indonesia, khususnya sepak bola Sumatera Barat, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you